5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 8 Bumiku, subtema 2, bumiku dan musimnya pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Pada siang hari suhu udara panas Akibatnya kaca jendela akan memuai Namun pada malam hari suhu akan menurun Nah perubahan suhu itu membuat kaca jendela menyusut Karena itulah ukuran bingkai harus lebih besar daripada ukuran kacanya adik-adik Ada cukup ruang yang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak akan pecah Nah pada musim kemarau malam hari itu tampak cerah Cobalah kalian pergi keluar teras rumah kalian saat bulan purnama dan pandangilah bulan Bagaimana bentuk bulan? Nah bulan itu akan tampak bulat ketika purnama adik-adik Apakah menurut kalian bulan itu bergerak? Nah bulan itu bergerak pada porosnya Tetapi di sini bulan juga akan bergerak mengelilingi bumi Apakah menurut adik-adik itu bulan memiliki cahaya sendiri? Kan bulan itu bersinar Kak Citra Berarti memiliki cahaya sendiri dong Nah bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri adik-adik Bulan ini hanya memantulkan cahaya matahari Sehingga pada malam hari bulan itu terlihat bercahaya Apakah menurut adik-adik bulan itu berputar? Ya bulan itu berputar pada porosnya Apa yang dikelilingi bulan? Nah bulan ini mengelilingi bumi Itu pengetahuan awal yang perlu kalian ketahui adik-adik Amatilah gambar berikut ini Nah ini adik-adik ya Nanti bumi ini akan berputar mengelilingi matahari Sedangkan bumi sendiri juga berputar pada porosnya Nah bumi ini memiliki satelit yang namanya adalah bulan Bulan ini akan terus mengikuti bumi adik-adik Dan berputar mengelilingi bumi Dan di sini bulan pun juga berputar sendiri pada porosnya Nah ini adalah arah rotasi bumi Ya di sini bulan juga ikut memutari bumi adik-adik Apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan itu? Nah bulan ini melakukan 3 gerakan putaran sekaligus Jadi yang pertama bulan itu berputar pada porosnya Atau disebut dengan rotasi Lalu bulan itu berputar mengitari bumi Atau yang disebut dengan revolusi Dan bulan bersama bumi akan mengitari matahari Atau akan berputar mengelilingi matahari juga Jadi ada 3 gerakan putaran yang dilakukan oleh bulan Bulan itu berputar pada porosnya adik-adik Bulan juga berevolusi mengelilingi bumi Bulan selalu bersama bumi Sehingga disebut sebagai satelit bumi Bulan bersama bumi akan mengelilingi matahari Nah bulan ini tidak memiliki cahaya sendiri Cahaya bulan itu berasal dari pantulan sinar matahari Adik-adik apakah bentuk bulan akan sama setiap harinya? Amati gambar dan lakukan percobaan untuk membuktikannya Nah disini kalian amati Ini adalah bumi Dan ini bulan yang terus berputar mengelilingi bumi kita Nah kalian lihat disini Bulannya akan tampak berbeda-beda Kalau disini mungkin bulan penuh Disini bulan sabit Disini bulan sebagian Dan lain sebagainya adik-adik Bentuklah kelompok kerja yang terdiri dari 4 anak nih Nah bersama kelompokmu ini Kalian bisa melakukan percobaan untuk menguji Kenampakan bulan purnama Nah sebelum melakukan percobaan Bacalah terlebih dahulu tata tertib sebelum melakukan percobaan Lalu persiapkan bahan dan alatnya secara lengkap Dan ikuti petunjuk pelaksanaan percobaan Disini ada tata tertib saat melakukan percobaan Kalau biasanya kalian melakukan percobaan di laboratorium adik-adik Kalian pertama harus memakai pakaian laboratorium Nah kalau di sekolah kalian ada ya adik-adik ya Ada laboratoriumnya Itu biasanya wajib memakai pakaian laboratorium Nah saat melakukan percobaan dengan bahan kimia Itu harus mengenakan baju lab Mengenakan sarung tangan Masker Dan sebagainya Agar tidak terkena baju atau kulit Nah saat menggunakan peralatan yang panas Kalian harus mengenakan sarung tangan yang tebal Supaya tidak terbakar Lalu berikutnya tata tertib yang berhubungan dengan cegah kecelakaan Nah sebelum kalian melakukan percobaan Pelajari terlebih dahulu cara memadamkan api Beri tanda semua alat dan zat yang berbahaya Dalam situasi darurat Sebaiknya jangan terburu-buru Selalu ketahui aturan keselamatan dengan baik Nah biasanya tata tertib ini ada di laboratorium percobaan adik-adik Lalu tata tertib berikutnya Itu yang berhubungan dengan api dan listrik Nah untuk api Saat mengangkat benda panas Demi keamanan Gunakan pinset atau penjepit atau sarung tangan Nah tutup material tertentu dengan sempurna Dan jangan sampai terkena panas Setelah menjauhkan benda yang mudah terbakar Baru boleh melakukan percobaan yang menggunakan api Lalu tata tertib dalam penggunaan listrik Jangan menyentuh peralatan listrik dengan tangan basah Jangan menumpuk beberapa colokan Ke satu stop kontak saja Lalu jangan menyimpan bahan yang berisi air atau cairan Di sekitar stop kontak Berikutnya tata tertib yang berhubungan dengan benda tajam Bagian yang tajam harus menjauhi badan Simpanlah peralatan yang mempunyai tutup dalam keadaan tertutup Gunakan dengan hati-hati Agar jangan sampai orang lain terluka Lalu peralatan kaca Gunakan setelah dibersihkan dan dikeringkan Setelah digunakan harus dicuci bersih Lalu simpan Kenakan sarung tangan karet Agar benda kaca tidak mudah terlepas Dan akhirnya jatuh terus pecah adik-adik ya Nah itu tadi adik-adik beberapa ya Tata tertib kalau kalian melakukan percobaan di laboratorium Di sini ada tambahan tentang tata tertib yang berhubungan dengan bahan kimia dan limbah Nah kalian tidak boleh bahan kimia yang ada di laboratorium itu tidak boleh dimakan dan dicicipi adik-adik Ketika mencium bau cairan jangan langsung didekatkan ke hidung Kipasi dengan tangan sampai baunya tercium Karena berbahaya kalau langsung dihirup oleh hidung kita adik-adik Jangan menyimpan lagi bahan yang sudah digunakan Kalian harus membuangnya Nah limbah atau sampahnya Kalau asam dan basah harus dinitralkan Cairan yang mudah terbakar harus dibungkus koran atau tisu Lalu dibakar Nah saat membakar sampah harus minta bantuan orang dewasa Menguji kenampakan bulan dan bulan purnama adik-adik Tadi kalian sudah mengetahui tata tertib ketika kalian melakukan percobaan di lab Nah sekarang kalian akan melakukan percobaan mengenai menguji kenampakan bulan purnama Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah Kotak sepatu besar Lalu kertas hitam Bola plastik busa atau sterofoam Dengan ukuran diameter 5 cm Lalu lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat Isolasi kertas dan benang hitam Berikutnya langkah percobaannya Lapisi permukaan kotak sebagian Ya bagian dalam ini Dengan kertas hitam Lalu gantunglah bola sterofoam Pada seutas benang hitam Sepanjang 5 cm Dan tempelkan ujung benang tepat di pertengahan penutup kotaknya Buatlah satu lubang yang sama besarnya Dengan diameter lampu senter pada ujung kotak dan tutup rapat celah di antara lampu senter dan kotak dengan menggunakan isolasi kertas Buatlah 5 lubang lagi 5 lubang intip nih adik-adik Pada sisi kotak 4 lubang pada tiap sisi itu memanjang Dan 1 lubang pada posisi yang miring atau lebih rendah dari lampu senter ini Jadi ini adik-adik ya 4 lubang ini Yang 1 lubang yang ini Pasang penutup kotak bersama bola yang tergantung padanya di atas kotak dan rapatkan tepi-tepinya Dengan menggunakan slotip kertas Lalu nyalakan senter dan amati bola dengan mengintip melalui lubang-lubang intip dengan urutan seperti gambar Nah kalian bisa lihat nih adik-adik apa yang terjadi di dalam kardus ini Setelah melakukan percobaan Kalian bisa berdiskusi nih bersama dengan teman-teman kalian Melalui pertanyaan berikut ini Apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut Nah yang terlihat adalah terjadinya perbedaan-perbedaan cahaya yang diterima oleh bola sterofoam tadi Yang merupakan wujud bentuk dari fase-fase bulan Coba kalian matikan lampu senternya Apa yang terjadi? Nah ketika lampu senter dimatikan Maka bola sterofoamnya tidak akan terlihat Melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru Nah kalian bisa melihatnya itu pada lubang yang ada di posisi miring Atau yang lebih rendah dari lampu senter Ada berapa banyak fase bulan dan apa saja bentuknya? Nah fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi Nah fase bulan ini tergantung pada kedudukan bulan terhadap matahari Jika dilihat dari bumi Itu pengertian dari fase bulan adik-adik Nah fase bulan ini ada macam-macam adik-adik ya Ada fase bulan baru, bulan sabit, bulan paruh, bulan bungkuk, bulan purnama dan lain sebagainya Itu terpengaruh dari apa? Dari letak bulan, letak bumi dan letak matahari adik-adik Sekarang fase-fase pada bulan itu Yang pertama adalah fase bulan mati atau disebut dengan bulan baru Nah pada fase ini permukaan bulan yang mendapat cahaya matahari Malah membelakangi bumi Sehingga bulan tidak terlihat dari bumi dengan mata telanjang Ini pada hari yang pertama Lalu berikutnya ada fase bulan sabit adik-adik Itu mulai terlihat dari bumi dengan mata telanjang Dan bentuknya akan menyerupai bentuk sabit Nah itu biasanya akan terjadi di hari keempat dan hari ke-25 Berikutnya ada fase bulan separuh Nah separuh permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari Menghadap ke bumi Itu hari ke-8 dan hari ke-21 Fase bulan bungkuk atau cembung Nah pada fase ini bulan terlihat cembung atau hampir penuh Hari ke-11 dan hari ke-17 adik-adik ini fase bulan bungkuk Selanjutnya ada fase bulan purnama Pada fase ini semua permukaan bulan yang mendapat dan memantulkan cahaya matahari Itu menghadap ke bumi Dari bumi bulan itu terlihat satu lingkaran penuh adik-adik Dan biasanya itu di hari ke-14 Nah setelah fase purnama Bulan akan terus mengecil dan kembali Menjadi fase bulan separuh Lalu fase bulan sabit Dan fase bulan mati Atau fase bulan baru lagi Nah itu tadi tahapan-tahapan Atau fase-fase bulan ketika mengelilingi bumi Taukah adik-adik bahwa rotasi bulan itu dapat mempengaruhi pasang surut air laut Nah saat pasang biasanya nelayan tidak dapat melaut Nelayan harus menunggu hingga air lautnya surut Ayo mengenal bulan adik-adik Nah bulan adalah satelit alami bumi Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat Meskipun tampak putih dan terang Permukaan bulan ini sebenarnya gelap loh adik-adik Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair Kalian sudah tahu kan aspal itu saja hitam gelap adik-adik Nah bulan ini hanya sedikit lebih cerah daripada aspal cair Sejak zaman kuno posisi bulan yang menonjol di langit Dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya Termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan Nah jarak orbit bulan dari bumi itu sekitar 30 kali dari diameter bumi Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit itu tampak sama besar dengan matahari Padahal tidak adik-adik ya matahari yang paling besar Nah ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari Dan bisa mengakibatkan yang namanya gerhana matahari total Nah disini ya gerhana matahari total itu ketika matahari, bumi, dan bulan itu ada di dalam satu garis lurus Adik-adik, nah itu tadi ya mengenai bulan nih adik-adik Sekarang adik-adik kalian ingat kembali tentang membaca memindai Nah masihkah kalian ingat apa arti membaca memindai Nah membaca memindai itu membaca bacaan dari informasi-informasi pentingnya Nah dalam penggunaannya pembaca akan langsung mencari informasi tertentu Atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari Setelah menemukan informasi yang dicari Pembaca ini akan membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut Untuk lebih memahaminya kalian bisa membaca ayo mengenal bulan dengan teknik memindai Berdasarkan bacaannya di atas adik-adik Kalian bisa tuliskan gagasan utama dari bacaan tersebut Dan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut Nah adik-adik bisa buat seperti ini ya kalau di buku kalian ya Misalnya nama kalian siapa? Meja gagasan utama Oh gagasan utamanya adalah tentang bulan adalah satelit alami bumi Lalu informasi pentingnya apa ya Kalau di buku kalian kan agak terbalik begini ya Oh bulan itu satelit terbesar kelima dalam tata surya Permukaan bulan itu sebenarnya gelap Bulan itu berpengaruh terhadap budaya manusia Dan gravitasi bulan itu menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan Adik-adik kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini Baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompokmu Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan berkelompok Tentu saja berbeda tantangannya Ketika berkegiatan sendiri kamu harus melakukan semuanya sendiri Namun ketika melakukan kegiatan berkelompok Kamu harus mampu bekerja sama Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan yang lainnya ya Dalam kesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu Ada juga yang dilakukan secara berkelompok adik-adik Dalam menari ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok Ayo kita cari informasi tentang menari secara berkelompok Nah berikut ini ada 4 contoh tari yang dilakukan secara kelompok adik-adik Tari yang pertama adalah tari Bedoyo Ketawang dari Surakarta atau Solo adik-adik Nah tari Bedoyo Ketawang ini merupakan tari sakral Yang dipentaskan dalam istana Kasunanan Surakarta Jawa Tengah Atau di Keraton Solo adik-adik Pementasannya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun Ketika upacara penobatan Raja Baru Atau peringatan penobatan Raja atau Sunan Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit Karena tarian Bedoyo Ketawang ini diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang atau Jawa Yang berarti langit Tari Bedoyo Ketawang ini merupakan tarian yang sakral Yang suci atau bersih Karena memiliki persyaratan tertentu adik-adik Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada sang pencipta Nah tari Bedoyo Ketawang ini akan diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana Lalu tataria serta gerak tarian yang sama Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa Berikutnya ada tari serimpi dari Jawa Tengah Nah tari serimpi ini merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi Dan sudah ada sejak zaman masyarakat dulu adik-adik ya Serta lahir dan tumbuh di kalangan istana Tari serimpi yang sudah banyak dipintaskan ini memiliki gerak lemah gemulai Yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun Dengan diiringi suara musik gamelan Nah sejak zaman kuno tari serimpi ini sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa Dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya sakral adik-adik Dulu itu tari serimpi hanya boleh dipintaskan oleh orang-orang yang dipilih oleh keraton Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu Nah meskipun sifatnya tidak sesakral tari bedoyo Berikutnya ada tari kelompok pakarena dari Sulawesi Selatan Nah tari pakarena ini merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik dua kepala drum atau gandrang Dan sepasang instrumen alat semacam suling atau namanya puik-puik Nah tari pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari pakarena yaitu Macopong Daung Ranu Ini sudah alamahum di Kabupaten Gua terdapat jenis tari pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar Yaitu tari pakarena gantarang Alasan dinamakan tari pakarena gantarang ini karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa yang lalu Yaitu gantarang lalang bata Nah tarian yang dimainkan oleh empat orang penari perempuan ini pertama kali ditampilkan pada abad ke-17 Tepatnya pada tahun 1903 saat pangali patah raja dinopatkan sebagai raja di gantarang lalang bata Itu tadi ya tari pakarena Dan tari yang keempat adalah tari gantar dari Kalimantan Timur Menurut cerita yang ada Tari gantar ini ditarikan pada saat upacara ada tertentu adik-adik Terdapat versi lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi Nah properti yang digunakan adalah sebuah tongkat yang panjangnya kurang lebih 60 cm Dan ujungnya itu dihiasi rumbai-rumbai Tongkat panjang yang digunakan dalam menari ini berfungsi untuk melubangi tanah adik-adik Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya Nah pola gerak pada tari ini itu biasanya hentakan kaki yang menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi Berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari contoh-contoh tarian tadi ya adik-adik ya Nah kalian sudah tahu ada tari-tarian yang berkelompok ya Buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi penting dari tarian-tarian tersebut Contohnya seperti ini adik-adik Oh tari bedoyo ketawang Informasinya apa yang bisa kita ambil dari tari tersebut Oh yang pertama tari bedoyo ketawang itu tarian sakral dari keraton solo Pemintasannya itu dilakukan ketika ada upacara penobatan raja baru Nah ini tari ini diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang Nah untuk menarikan tari bedoyo ketawang ini memiliki persyaratan khusus Tari ini itu pemujaan dan persembahan kepada sang pencipta Nah tari bedoyo ketawang ini ditarikan oleh 9 orang penari wanita Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan Sedangkan tari serimpi itu adalah tari klasik dari Jawa Tengah Mempunyai arti tarian kristalisasi keindahan yang tinggi Tari serimpi ini memiliki gerak yang lemah gemulai Nah gerakan itu menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi Tari serimpi ini memiliki kedudukan yang istimewa di keraton Jawa Tari serimpi ini bersifat sakral setingkat kesakralannya dengan kusaka Nah tari serimpi ini sifatnya tidak sesakral dari bedoyo Sedangkan untuk tari pakarena itu berasal dari Sulawesi Selatan Tari pakarena ini diiringi dua kepala dram dan sepasang suling adik-adik Tari pakarena itu dimainkan oleh Macopong dan Ranu Ini sudah almarhum ya di kabupaten gua Nah tari pakarena gantarang itu berasal dari kabupaten Kepulauan Selayar Nah tari pakarena gantarang ini berasal dari Kerajaan Gantarang Lalang Bata Tarian ini dimainkan oleh empat penari perempuan Nah pertama kali ditarikan itu pada penobatan Pangali Pataraja Sedangkan tari gantar tadi itu ditarikan saat upacara ada tertentu Atau biasanya dipintaskan pada saat upacara pesta tanam padi Properti yang digunakan itu berupa tongkat yang panjangnya kurang lebih 60 cm Ujungnya tongkat itu dihiasi dengan rumbai-rumbai Nah tongkat panjang itu berfungsi untuk melubangi tanah Bambu pendek digunakan untuk menaburkan benih Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah Yang telah ditaburi benih padi Itu tadi ya adik-adik ya informasi mengenai berbagai macam tari Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 Subtema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Lalu share ke media sosial kalian